Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP Arief Jainal Abidin. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore. Pak Arief, kasus ini awalnya terungkap dari penangkapan dua pelaku yang disebut membagikan obat keras, yaitu Eksimen dan juga Tramadol secara gratis. Sebenarnya, Pak Arief, apa pelaku atau apa motif dari pelaku ini membagi-bagikan obat terlalang itu? Baik, jadi kita perlu menjelaskan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Bapak Kades di Desa Mulya Jaya. Berapa dari kita pengelakukan pengungkapan pada bulan Maret, tanggal 8 Maret tahun 2023, kita melakukan penangkapan terhadap dua tersangka dengan inisial W dan R, yang beralama di Desa Cibanteng, Desa Mulya Jaya. Dan hasil dari penangkapan tersebut, ternyata warga dari desa tersebut, ternyata adalah, sebagian besar adalah pengguna atau konsumen dari kedua tersangka tersebut. Dari hasil keterangan Bapak Kades kepada warganya, bahwasannya rata-rata mereka mendapatkan awalnya dari cuma-cuma ataupun gratis selanjutnya. Karena sudah ketergantungan, mereka dapat melakukan tersangka dengan pembelian. Jadi artinya bahwa sengaja, ada unsur kesengajaan seperti itu Pak Arief? Ya, memang ada unsur kesengajaan. Kedua tersangka adalah sebagai mata pencaharian. Baik, karena kalau kita lihat tadi ya, tidak hanya usia dewasa saja yang menjadi target dari tersangka, bahkan ini anak-anak ikut juga ketergantungan. Karena bahkan dikatakan tadi, koreksi bila saya salah, hampir 100 orang lebih di sini yang sudah kecanduan dari obat-obat terlalang ini. Betul seperti itu Pak Arief? Ya, itu menurut data yang diterima oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, yang pengen bahwasannya data tersebut didasarkan dari hasil pendataan kepada warga yang ada di situ. Tentunya ini suatu hal yang sangat bagus untuk kita jadikan tempat pembinaan untuk desa tersebut, sesuai dengan program Queen Bapak Kapolri, untuk menjadikan desa tersebut adalah desa bebas dari narkoba. Baik, nah ini juga sekaligus menginformasikan atau mengedukasi pemirsa lainnya. Kalau melihat tadi ada dua obat yang disebutkan, yaitu ada eczimer dan juga tramadol. Apa sebenarnya efek dari kedua jenis obat terlalang itu, Pak Arief? Dan juga dampaknya? Baik, untuk obat tramadol ini adalah series obat penenang yang akan di, tentunya akan memberikan efek kepada si peminum yang lebih dari dosisnya. Dia akan lebih tenang dalam setiap permasalahan karena akan merasa nyaman. Untuk obat eczimer ini adalah series obat anti nyeri, anti nyeri atau anti nyeri yang untuk orang-orang yang sakit biasanya. Tentunya ini untuk obat-obat ini akan sangat efektif digunakan oleh orang-orang pekerja ataupun anak-anak remaja. Baik, artinya sebenarnya obat-obatan ini sebenarnya bisa didapatkan di apotek asal dengan resep dokter seperti itu. Karena ini disalahgunakan, akhirnya membahayakan. Seperti itu, Pak Arief? Karena termasuk obat terbatas. Oke, obat terbatas. Pak Arief, sebelumnya dikatakan sudah ditangkap dua pelaku. Bagaimana pengembangan kasus ini? Apakah memang selain dua pelaku ini, adakah pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran seperti apa? Baik, untuk... sampai saat ini kita sudah sampai pada tahap kedua karena 2023. Dan lebih banyak lagi pelaku yang ada di wilayah Karawang. Baik. Baik. Baik, Pak Arief. Terakhir mungkin, Kak Di, kalau kita lihat jadi sekarang sudah dilakukan dan boleh dikatakan apa jeratan hukum untuk para pelaku ini? Untuk yang diterapkan pada pelaku adalah Pasal 196-197 Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang RR nomor 36 tahun 2009. Ancaman hukumannya adalah maksimal 10 tahun dengan denda 1 miliar kepada si penjual yang tanpa memiliki keahlian. Baik. Satu lagi, Pak Arief. Bagaimana tentunya tadi Anda katakan kampung ini akan menjadi kampung pemindaan? Seperti apa yang akan dilakukan? Baik. Karena sudah termasuk dari tempat perbedaan obat-obat dan obat penduna maka akan menjadikan perprojek desa tersebut akan dijadikan kampung bebas targobat tersebut dengan kegiatan perkembangan dengan melakukan segala kegiatan kepada anak yang masing-masing kegiatan tersebut adalah berbagai umur. berbagai kategori umur contohnya diantaranya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya menggunakan obat-obat tersebut dan kepada anak-anaknya misalnya kita memberikan bentuk kegiatan perpustakaan gratis. Baik. Pak Arief, terima kasih. Kita harapkan pemindahan ini berhasil tentunya. Terima kasih Pak Arief telah bergabung bersama kami pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arief Jainal Abidin.